Kitab Samuel yang pertama, pasal 13 Kesalahan Saul yang pertama Waktu itu, Saul telah memerintah satu tahun. Setelah dia memerintah selama dua tahun, dia memilih tiga ribu orang laki-laki dari antara bangsa Israel. Dua ribu orang dari mereka bersama dia di Bekmas dan pegunungan Beto. Sedangkan seribu orang bersama Yonatan di Geba, Benyamin. Selebihnya disuruhnya kembali ke tempatnya masing-masing. Yonatan mengalahkan Filistin di perkemahannya di Geba. Orang Filistin mendengar hal itu. Mereka berkata, orang Ibrani telah memberontak. Oleh karena itu, Saul memerintahkan untuk meniup terompet ke seluruh negeri Israel. Katanya, biarkan orang Ibrani mendengar yang telah terjadi. Berita itu telah didengar oleh semua orang Israel bahwa Saul telah mengalahkan pemimpin Filistin. Dengan tindakan itu, orang Israel dibenci oleh Filistin. Orang Israel diperintahkan berkumpul di Gilgal. Orang Filistin berkumpul untuk menyeberang Israel di perkemahan Mikhmas, sebelah timur Bet-Awen. Filistin memiliki 3.000 kereta perang dan 6.000 pasukan berkuda. Sangat banyak orang Filistin seperti pasir di tepi pantai. Orang Israel melihat bahwa mereka dalam kesulitan dan terjebak. Mereka melarikan diri untuk bersembunyi dalam gua-gua, celah-celah batu, dalam sumur-sumur, dan lubang-lubang di dalam tanah. Bahkan, ada orang Ibrani menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Saul masih di Gilgal dan semua anggota pasukannya gemetar ketakutan. Samuel berkata bahwa ia akan bertemu dengan Saul di Gilgal. Saul menunggunya di sana selama tujuh hari. Tetapi, ia belum juga datang. Sehingga ada di antara pasukannya yang mulai meninggalkannya. Saul mengatakan, bahwa untukku kurban bakaran serta kurban persekutuan. Kemudian Saul mempersembahkan kurban bakaran. Segera sesudah Saul selesai melaksanakan persembahan kurban, tibalah Samuel. Saul pergi ke luar menyambutnya. Samuel bertanya, Apa yang telah kau lakukan? Saul menjawab, Aku melihat para tentara meninggalkan aku. Engkau tidak juga datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dan orang Filistin sudah berkumpul di Mekmas. Aku berpikir, Pertempuran di Mekmas. Mengatakan Gilgal dan pergi ke GBA Benyamin. Saul menghitung orang yang masih bersama dia. Ada sekitar 600 orang. Saul menjawab, Orang Filistin sudah berkumpul di Mekmas. Dan orang Israel membuat barang dari besi. Alat yang berkumpul di Mekmas. Alat yang runcik,